Setelah salon potato chip viral dan selalu rame pengunjung Potato, seenak jidatnya, menaikkan ongkos pangkas rambut hingga 10 kali lipat woy Wilk sekarang bekerja di restoran Tachos Tapi dia baru aja dipecat karena selalu menjatuhkan makanan Dia kangen kerja bersama Choco, Sosis, Tuan Bread di salon Bread Bebershop Tiba-tiba, Wilk melihat Choco yang sedang bekerja di tempat wahana bermain Saat lagi asik mengobrol, mereka melihat keluarga cupcake yang rambutnya menjijikan Seperti sampah gitu woy Penyebabnya biaya pangkas rambut yang sangat mahal Oleh karena itu mereka membiarkannya Wilk dan Choco berencana membujuk Tuan Bread agar membuka salonnya kembali Keadaan Tuan Bread sekarang sangat memprihatinkan Semenjak tokonya tutup, dia jadi gembel Memulung makanan di tempat sampah dan menjadi bahan bulian para bojil Beruntung tak lama Choco dan Wilk datang Dan yang terjadi lanjut di part 2